Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini kali ini saya akan membedakan charger iPhone asli dan charger iPhone KW di tangan kanan saya di sini ada charger iPhone asli beserta kabel-kabelnya dan di tangan kiri saya di sini ada charger iPhone yang palsu atau yang apa ya tiruan gitu beserta kabel-kabelnya langsung saja kita bedakan charger iPhone yang asli biasanya ada jarak diantara tiga pentolannya ini jadi ada jarak di samping-samping ini loh nah dari sama samping ini dan tidak seperti rapat gitu loh tapi untuk charger iPhone yang KW ini jarak di sini itu biasanya rapat tidak seperti yang asli kalau yang asli itu ada jaraknya dan yang KW biasanya rapat bener-bener rapat terus di tengah-tengah pentolannya ini kalau cacir yang asli itu biasanya ada tulisan tapi tulisannya itu agak ngeblur gitu tapi tetap bisa dibaca tidak seperti cacir iPhone yang KW kalau yang KW ada tulisan tapi jelas bisa dibaca jadi yang asli itu lebih ngeblur gitu dan yang KW itu jelas perbedaannya di situ terus untuk berat itu lebih berat yang asli dibanding yang KW yang KW itu seperti kopong gitu beratnya jadi bisa kita ketok kalau yang asli nih kita ketok itu terasa lebih apa ya lebih padat gitu dibanding yang KW kalau yang KW seperti dalamnya itu enggak ada apa-apanya kayak kopong gitu kalau yang asli lebih lebih apa lebih berisi gitu ya jadi lebih lebih berisi yang asli dibanding yang KW terus jika kita ini yang asli ini yang KW ya ini yang asli ini yang KW terus jika kita gesek-gesek di bagian ini itu yang asli itu lebih halus dan yang KW itu lebih kasar teksturnya itu lebih kasar dan kalau semisal digesek itu berbunyi kalau yang asli itu itu tidak berbunyi sama sekali ya bunyi tapi bunyinya itu smooth halus gitu soft halus terus yang KW itu lebih kasar gitu terus lebih apa ya lebih bunyi gitu kelihatan lah gitu terus untuk yang bagian kabel data ini yang untuk kolokan kabel tanya biasanya ngasih itu disini terdapat terdapat apa ya terdapat nomor-nomor apa gitu nomor ID atau apa gitu di sini ada nomornya dan yang KW biasanya tidak tidak ada nomornya yang KW tidak ada nomornya dan yang asli ini biasanya ada nomornya terus untuk warna yang warna cacernya warna cacernya itu kalau yang asli itu lebih ke kuning-kuningan kuning putih gitu loh kuning-kuning putih pokoknya kuning-kuning putih elegan gitu putih-putih kuning elegan gitu dibanding dengan yang KW yang KW lebih dominan ke warna putih dibanding dengan yang asli yang asli agak kekuningan gitu terus untuk kabel datanya untuk kabel datanya ini sekilas sama ya sekilas sama cuman aslinya berbeda kita cek bagian ini colokan-colokan ke HPnya ini nah ini ini yang asli di tangan kanan saya ini yang asli dan ini yang palsu nah di bagian colokan untuk cacer ini di bagian ini kalau semisal kita apa ya kita krok ini kuning-kuningnya kita krok ini itu halus kalau yang KW ini kalau kita krok itu ada rasa kasar-kasar gitu ada rasa-rasa kasar gitu dibanding yang asli kalau ngasih kita krok itu halus gitu loh kalau yang KW itu kasar terus untuk warnanya juga kalau yang asli itu biasanya warna di bagian ininya itu lebih ke warna emas dibanding yang KW yang KW itu emas keputihan gitu jadi agak pucat kalau yang asli itu lebih keemas-emasan gitu dibanding yang KW terus untuk warna ke dari kabelnya juga warna dari kabelnya juga kalau yang asli itu lebih pucat lebih kuning pucat gitu kayak butek gitu terus kalau yang KW itu lebih apa ya lebih cerah gitu loh terus kalau dipegang pun kalau yang asli itu lebih lentur dibanding yang KW yang KW itu terasa lebih keras rasa lebih keras terus kalau semisal kita nih Ini ya kalau yang kawet Terasa lebih keras jadi lebih kaku gitu dibanding yang asli yang asli lebih lentur nah terus kalau semisal kita pencet giniomi kita pencet gini kita pencet gini itu kalau yang asli itu tidak bisa sampai rapat kalau yang asli tidak bisa sampai rapat jadi benar-benar keras gitu di bagian sininya lebih keras kalau kita pencet gini itu di bagian sini itu lebih lebih apa ya lebih keras tidak bisa untuk nah susah banget pokoknya tetep kayak gini tetep ya tidak bisa menempel istilahnya tapi yang KW itu kalau halus misal kita nah kita giniin nah ini nempel ini bener-bener nempel sama sekali ini bener-bener nempel sama sekali nah nempel banget kan jadi beda banget antara yang asli dan yang KW kelihatan banget lah dari teksturnya pun lebih halus yang asli dibanding yang KW yang KW itu agak kasar gitu terus di bagian USB nya nah di bagian USB nya ini bagian colokannya ini ini di bagian bawah itu itu lebih kecil apa yuk bentuknya itu lebih kecil dibanding yang KW yang KW itu lebih gede dan kalau semisal kita krok-krok ini nih lebih lebih halus yang asli dibanding yang KW nah kesimpulannya jika kalian ingin membeli cicir iPhone usahakan kalian beli di ibox usahakan tapi kalau semisal kalian tidak mampu untuk membeli di ibox kalian bisa membeli di toko yang terpercaya misalkan kalian membeli charger iPhone yang second atau charger iPhone yang copotan kalian bisa cek di link deskripsi saya disitu ada nomor WhatsApp dan toko di Tokopedia kalian bisa cek dan itu terbukti asli karena saya juga membeli di situ itu merupakan toko teman saya karena gini kalau kalian membeli charger iPhone yang KW biasanya gini di Tokopedia atau di Shopee atau di online online shop lainnya biasanya mereka mengatasnamakan Ori tetapi aslinya KW padahal harga dari charger iPhone asli itu lebih mahal dibanding charger iPhone yang KW tapi di Tokopedia atau di online shop online shop lainnya itu mencantumkan harga yang yang cukup murah jadi kalian pikir aja ini adaptor ini dan kabelnya ini ini harganya itu di atas 200 di atas 200 biasanya tetapi untuk charger iPhone yang KW ini itu harganya biasanya di bawah 200 atau di bawah 100.000 kalian bisa cek di website ibox berapa harga charger iPhone yang asli pasti jauh lebih mahal dibanding yang dijual di Tokopedia jadi kesimpulannya jika kalian ingin membeli charger iPhone yang asli kalian bisa langsung datang ke ibox atau kalian bisa membeli second yang Ori copotan dari iPhone sebelumnya kalian bisa beli di toko service iPhone atau lainnya atau kalian bisa cek link deskripsi saya di situ mereka menjual charger iPhone yang second tapi Ori nah jika kalian terbantu dengan video-video ini kalian bisa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih semakin berkembang dan saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati